Intro Tersangka pelaku pedofilia berhasil diciduk oleh jajaran Satres Krim Polres Majalengka. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Awal tahun 2019, jajaran Satres Krim Polres Majalengka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berhasil menciduk AS pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka AS 59 tahun yang diduga memiliki penyakit pedofilia ini adalah penduduk desa Raja Galuh Lor, Kecamatan Raja Galuh. Dirinya melakukan pencabulan terhadap para korbannya secara bergantian di sebuah rumah kosong di Karanganyar, Desa Kecamatan Raja Galuh. Korban berinisial sah umur 6 tahun merupakan pelajar TK kelas B yang telah dicabuli tersangka sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Sementara korban lainnya berinisial NNM, 5 tahun pelajar TK kelas B dicabuli tersangka sebanyak 1 kali di tempat yang sama. Apart kepolisian juga menyita barang bukti 1 buah celana dalam, 1 buah kaos dalam berwarna pink, 1 buah baju kaos berwarna merah bergambar boneka, dan 1 buah celana jeans berwarna biru donker bergambar hello kitty. Ternyata memang yang bersangkutan sudah melakukannya. Keluarga atas nama Melati dan Mawar menyampaikan bahwa anaknya dirabah oleh yang bersangkutan di bagian kelaminnya. Kemudian kita lakukan penangkapan di Raja Galuh, kemudian langsung kita kembangkan. Ternyata memang yang bersangkutan sudah melakukannya sebanyak 4 kali, kepada Mawarnya baru 1 kali. Membawa korban ke gedung kosong, ke ruangan kosong, kemudian disitu ditelanjangi, kemudian dirabah-rabah, seperti itu. Sampai sekarang masih belum, dia hanya melakukan pemaksaan supaya tidak bercerita ke orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.